KPUK Bupaten Luwu, Sulawesi Selatan, membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati mulai, Selasa hingga Kamis, 27 hingga 29 Agustus 2024. Para kandidat bakal cabub dan cawabub, sudah mengonfirmasi kedatangannya ke Ketua KPU Luwu, Abdullah Sape Ampin Maja. Polres Luwu, akan terlibat dalam pengamanan pendaftaran di kantor KPU di Jalan Batara Guru, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara. Kapolres Luwu, AKBP Arisandi menerangkan, sebanyak 2 per 3 kekuatan personel, dikerahkan untuk mengamankan proses pendaftaran selama 3 hari ke depan. Kata Arisandi, pihaknya akan berjaga dari tempat berkumpulnya tim pemenangan dan simpatisan pasangan calon. Selain itu, alumni AKPOL 2004 ini menambahkan, anggotanya juga akan berfokus pada akses jalan yang akan dilalui iring-iringan pengantar, salah satu kandidat bakal cabub dan cawabub. Apalagi, letak kantor KPU Lu, tak jauh dari RSUD Batara Guru, yang berpotensi mengganggu aktivitas pelayanan kesehatan. Pendaftaran bakal calon besok ini, berapa personil pengamanan yang akan diturunkan Polres Luwu? Jadi sekitar 2 per 3 kekuatan kami akan kita kerahkan untuk melaksanakan pengamanan pendaftaran pasangan calon, atau sekitar 250 personil, ini termasuk personil POSEC yang menjadi basis atau titik kumpul pasangan calon sebelum berangkat menuju ke kantor KPU. Untuk penjagaan titik-titik kumpul para simpatisan ini, dimana saja Pak? Ya, sesuai dengan informasi yang kita terima dari LO atau masing-masing tim pemenangan, ini ada beberapa titik yang menjadi titik kumpul dari tim pemenangan para pasangan calon, dan semuanya akan menjadi objek penamanan kami, termasuk jalur yang akan dilintasi menuju ke kantor KPU, agar tidak terjadi potensi-potensi singgungan dengan pengguna jalan yang lain atau masyarakat yang lain yang dilintasi selama perjalanan menuju ke kantor KPU. Ada pengalihan jalan untuk pengamanan bisa apalagi kantor KPU dekat RSUD Bataraguru? Untuk pengalihan arus yang perlu diinformasikan dan diketahui oleh masyarakat, terutama yang ada di jalan Bataraguru, akses dari perempatan Lampu Merah Pamanu menuju ke kantor KPU, pada saat pendaftaran dimungkinkan akan kita tutup sementara, karena dimungkinkan akan cukup banyak masa yang akan menempati jalur tersebut, sehingga akan ada pengalihan-pengalihan arus, terutama bagi masyarakat yang hendak menuju ke rumah sakit umum Bataraguru, dan dari rumah sakit Bataraguru ke tempat yang lainnya. Jadi mohon untuk diantisipasi jalur terutama jalan Bataraguru tersebut yang melintasi kantor KPU untuk mencari alternatif jalur yang lainnya. Ada potensi kerucuan Pak? Mudah-mudahan tidak. Kita berharap dengan adanya rapat koordinasi ini juga untuk meminimalisir segala potensi kerawanan yang mungkin terjadi. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!